Intro Beredar sebuah narasi yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi Dodo membuat hoax terkait Afganistan Disebutkan, Jokowi bercerita bertemu dengan istri Presiden Afganistan Ashraf Ghani, yaitu Rullah Ghani Kepada Rullah, Jokowi mengaku telah mengunjungi Kabul, ibu kota Afganistan sekitar 40 tahun lalu 40 tahun yang lalu, saya nyetir mobil di kota Kabul atau dari Kabul ke kota-kota yang lainnya itu aman, tenkram, tidak ada masalah Akun Instagram edmaulana.alhamid9 turut mengunggah narasi tersebut pada 22 Agustus 2021 Benarkah Presiden Jokowi telah menyetir mobil di Kabul 40 tahun lalu? Dari penelusuran kami, faktanya Jokowi hanya menirukan ucapan istri Presiden Afganistan, Rullah Ghani Berawal dari pidato Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Miftaul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat pada 27 Februari 2019 Presiden Jokowi menceritakan pengalaman dirinya saat bertemu Rullah Ghani Sedikit saya ingin bercerita mengenai pertemuan saya dengan Ibu Rullah Ghani Ini adalah istri dari Presiden Afganistan, Asyir Afgani Apa yang beliau ceritakan kepada saya Presiden Jokowi, 40 tahun yang lalu Negara kami adalah negara yang aman tenteram Kesimpulannya, klaim bahwa Presiden Jokowi telah menyetir mobil di Kabul 40 tahun lalu adalah salah Terima kasih telah menonton